Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musrembang RKPD Kabupaten Sambas tahun 2020 secara resmi sayangnya akan dibuka. Pemerintah Kabupaten Sambas menggelar Musyawarah Pembangunan atau Musrembang Rencana Kerja Pemerintah atau RKPD Kabupaten Sambas tahun 2020 Senin 18 Maret 2019 dengan tema pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengujudkan Sambas yang berahlakul karimah, unggul dan sejahtera di ruang sidang utama kantor DPRD Kabupaten Sambas. Hadir dalam Musrembang tersebut, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji, Bupati Sambas Haji Adbarumin Suhaili, Wakil Bupati Sambas Haji Hairia, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Sambas, Staff Ahli Bupati Sambas, Pimpinan OPD Provinsi Kalimantan Barat dan Pimpinan OPD Kabupaten Sambas, Forkopimda, Toko Masyarakat, serta tamu undangan. Pada kegiatan tersebut, Edian selaku Ketua Panitia dalam laporannya menyampaikan rangkaian acara serta tujuan dilaksanakannya Musrembang RKPD Kabupaten Sambas di ruang sidang utama kantor DPRD Sambas. Saya ingin menyampaikan bahwa Musrembang yang kita laksanakan pada hari ini adalah perupakan rangkaian kegiatan dari tahapan proses penyelesaian rencana penyelesaian pembangunan daerah Kepupaten Sambas tahun 2020 yang dimulai dari Musrembang Desa dan Musrembang Kecamatan yang telah diserahkan sejak tanggal 11 sampai 21 Februari 2019 kemudian lanjutkan dengan masyarak konsultasi publik pada tanggal 13 Maret 2019. Musrembang RKPD Kabupaten Sambas tahun 2020 adalah pemberantuan pembangunan di proses putus dasar dan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengwujudkan Sambas yang berat waktu kelima kunggul dan sejauh baru. Tujuan musrembang RKPD Tujuan yang diharapkan dari penyelenggaraan RKPD Kabupaten Sambas ini adalah yang pertama menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sambas dengan kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kepupaten Sambas Kepupaten Sambas Dua mengklarifikasi usulat program dan kegiatan yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah Kabupaten Sambas pada musrembang Kecamatan yang ketiga mempertahankan pendidikan kegiatan program dan kegiatan prioritas daerah dan yang keempat menyelaraskan program dan kegiatan prioritas daerah yang disinergikan dengan RKPD Provinsi Kelimatan dan perencanaan kerja toleritas Pembangunan Pembangunan Kepupaten Sambas tahun 2020 dilakukan dengan acara sebagai berikut 1. Sesi pertama Acara Pembukaan Pembangunan Pembangunan Acara Pembukaan Berisi Langkaian Acara Tutup-tutup Kata pengantar oleh pembawa acara Menyanyikan lagu Bangsa Indonesia Raya Pembacaan doa laporan penelitian dilanjutkan dengan sebuah sambutan Bupati Sambas sekaligus membuka secara resmi acara seribang RKPD 2020 kemudian dilanjutkan dengan arahan Kepupaten Sesi kedua Tapan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daya Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 yang merupakan merancangan awal RKPD Provinsi Kalimantan Barat oleh Kepala Bapak Provinsi Kalimantan Barat Kemudian dilakukan dengan tamparan Kepala Bapak Kepupaten Sambas tentang rancangan RKPD Provinsi Sambas tahun 2020 dan diskusi yang dipimpin oleh Asisten Pembangunan dan Pembangunan Sementara RKPD Provinsi Sambas Bapak Haji Bupak Sisi ketiga Penandakanan Berita Ajarah Hasil Kesetakatan Muslimbang RKPD Kabupaten Sambas tahun 2020 oleh Asisten Pembangunan dan Pembangunan Sementara RKPD Kabupaten Sambas dan Unsur atau Kewakil dari Anggota DPRD Kabupaten Sambas Kepala OPD Kabupaten Sambas Caman dan Unsur Kewakil dari Masyarakat Bila Dibidikan dengan Akara Kewakil Bupati Sambas Adbah Rubin Soehli dalam sambutan yang berharap adanya dukungan dari Gubernur Kalimantan Barat terhadap berbagai pembangunan di Kabupaten Sambas Selain itu Bupati Adbah juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Gubernur Kalimantan Barat untuk alokasi dana provinsi bagi Kabupaten Sambas Dalam kesempatan itu Bupati sangat berharap Gubernur Kalimantan Barat dan Presiden Republik Indonesia dapat meresumikan PLBN Aruk di Kecamatan Sajingan Besar serta menindak lanjuti infrastruktur pendukung jalan nasional di wilayah perbatasan Tema Muslimah FAPD Kabupaten Sambas tahun 2020 adalah Pemerataan Pembangunan 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 dan Pembangunan manusia yang berkualitas untuk menunjukkan Sambas yang berkhalat berkalimah unggul dan sejauh Tema ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Sambas dan Fakuman kepentingan tetap konsisten memiliki komitmen untuk mendorong dan memoptimalisasikan pembangunan daerah dan itu dunia Kabupaten Sambas yang berkhalat berkalimah unggul dan sejauh sesuaikan isi dan isi pemerintah Kabupaten Sambas yang terjuang dalam Perdan 2018 tahun 2016 tentang FGJMD Kabupaten Sambas 2016 2021 Tentu dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah Provinsi Beliman Barat dan prioritas nasional antara lain satu ketersenganan di prasip dasar yang masih perlu ditingkatkan dalam memperhatikan aspek perlataan dan keadaan pembangunan Dua Dua Kondisi keinginan kebangunan manusia yang masih membutuhkan peningkatan akses masyarakat dan pelayanan berkualitas terhadap pendidikan kesehatan penanggulan kemiskinan serta peningkatan kualitas kehidupan beragama dan pembinaan masyarakat Tiga peningkatan akuntabilitas pemerintahan dan reformasi diokasi dalam pemberian pelayanan pemerintah Empat berkultimanya pemampatan sumber daya awam dengan tetap menjaga keleskarian lingkungan dan perguna peningkatan daya saing produk pertanian dan UMKM dalam memasuk ke era perdagangan masyarakat ekonomi Asia Lima perguna peningkatan ketentraman ketertiban dan perlindungan kepada masyarakat agar tetap polusi terutama pada masa pembelian kepala daerah dan wakil kepala daerah maka prioritas program pembangunan daerah kemudian Sabas tahun 2020 dialahkan pada lima prioritas utara satu pemerintahan pembangunan infrastruktur dasar dan aksebilitas wilayah dua peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan SDM yang berpunas tiga peningkatan lain sehingga dan peningkatan iklim dan infrastrasi empat peningkatan pelaksanaan informasi dioklasi lima peningkatan ketentraman ketertiban dan pertimbangan masyarakat pada kesempatan yang berhenti saya akan menyampaikan beberapa hal yang kami mohon kepada Bapak untuk mendukung terkait dengan rencana-rencana pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Sabas ke depan yang pertama kami membutuhkan hubungan agar secepatnya pembangunan jembatan sungai Sabas Besar segera diletakkan batu pertama hingga saat ini dalam rangka kesiapan pembangunan jembatan sungai Sabas Besar telah disusun DDS DED dan UMDA dan pemirsaan di sekitar rencana alutasi pembangunannya setelah dalam rapat kondisi teknis perencanaan pembangunan pada tangan 11 pada selain 2019 di papan pembangunan tersebut diusulkan untuk mas dalam diselain perencanaan kematian perjalan dan kematian rakyat EDI tahun 2020 yang kedua kami membutuhkan hukuman pembangunan Jembatan Muare Ulang depan keraton Sabas dalam mendukung pembangunan kota pusaka dan pembangunan pariwisata di Kabupaten Sabas 3 kami menggunakan dukungan agar pembangunan jalan akses menuju ke berlaya Sabas yang merupakan satu-satunya berlaya yang ada di Provinsi Kalimatan Barat 4 kami mendukungan pembangunan bangunan pengamanan pantai sepanjang pantai kritis yang memiliki operasi yang sangat tinggi di Kabupaten Sabas Pada kesempatan ini juga berkenankan kami atas nama pemerintah Kabupaten Sabas memucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bangkuan dan perhatian Bapak berubah yang sudah mengautasikan angka yang cukup besar bahkan disampai kata-kata oleh Bapak Belum hampir mendekati angka seratus beliau lagi beruntungan Bapak Belum diantarannya untuk pemerintah gedung SMK depan SMK umum peningkatan jalan teman sejauh tanah hitam pembangunan jalan simpang bantaran 1 simpang bantaran 2 dan pembangunan jumlah dan jalan di kata kelas sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan dukungan bapak penumpang perkepatan pembangunan di Kabupaten Sabas mas perlukan kami sampaikan kami juga memaham bahwa jika memungkinkan Bapak Burur bersama Presiden bisa meresmikan gedung PMBN tahap ke-2 yang sudah selesai di kami juga bisa mengharapkan kehadiran Bapak Burur dan Presiden untuk bisa menyesuaikan jalan nasional dan jalan para nasional di perbatasan yang sangat lega dan membanggakan buat masyarakat Kabupaten Sambas. Jika memungkinkan Bapak Guru Prasadabur dan Adil sekaligus menanjapkan tiap pertama supaya Sambas besar. Gubernur Kalimantan Barat, Haji Sutarmiji dalam sambutannya menyampaikan berbagai program pembangunan dan sumber daya manusia di Kalimantan Barat yang telah dilaksanakan. Bahkan menurutnya, laporan pembangunan tersebut telah ia sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. Orang nomor satu di Kalimantan Barat ini menargetkan agar Kabupaten Sambas bisa menjadi lumbung pangan di Kalimantan Barat. Selain itu, Gubernur juga meminta pemerintah Kabupaten Sambas dapat memantau pemanfaatan dana desa sebaik mungkin, sehingga bisa mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Sambas. Dalam upaya peningkatan IPM, Gubernur berharap pemerintah Kabupaten Sambas dapat meningkatkan sumber daya manusia, terutama pendidikan, sehingga dapat mendukung peningkatan indeks pembangunan manusia Kalimantan Barat. Terutama, Gubernur berharap pemerintah Kabupaten Sambas dapat menurutnya, terutama hampir satu jam. Nah, banyak cerita tentang infrastruktur Alba, banyak. Kalau biar, kan, ngomongin, ya, kembangunannya, ya. Ada cerita-cerita lain, ya. Saya sampaikan, Alba itu Pak, saya bilang, IPM ini urutan 29. Ya, langsung itu, asap, gitu lah. Itu profilisi yang baru aja, eh, yang pasti itu. Itu tak tahan, Pak. Kemudian daya saya, 28. Kenapa daya saya 28? Ya, karena di kelas struktur itu rutan 3-3. Hanya menang dari Pak Tua. Data tak jelas. PU bilang 81 persen jalan pemerintah mandat. Faktanya 49. Walasan dari biselagaan kepada pemerintah pusat, masaknya rangka sampai 32 persen, bukan tak mungkin. Tak mungkin jalan pemerintah biselagaan ke pusat sampai 32 persen, bukan tak mungkin. Itulah masalah kita. Masalah kita, dia tanpa data. Ngomongnya. Sekarang, saya sudah lompat di satu data. Saya lapor ke beliau, kita akan lompat di satu data, dan kemarin itu berikutnya. Karena saya berikutnya. Saya cerita infrastruktur, salah satunya ketiga pilgara kemarin, saya mengangkat tentang sumer besar. Bagaimana sumer besar? Saya sampaikan ke beliau. Beliau langsung suruh koordinasi dengan Menteri Deku, dan saya sudah, masalahnya. Ribut cuma lompat itu kan titik. Apa sih masalahnya? Kan kiri sisi kiri kanan tempat pasti dibangun jalan. Ada susah, pinggir sungai itu dibangun jalan. Nah, kemudian sambas. Sambas ini, dari pakupat kita yang tak nyikuh masalah petagia. Sambas ini, Pak. Ini saya mau ke sambas ini, jadi udangnya pahingan di Kalimantan Barat. Sambas ini sudah dikenal dengan beras pemakan. Nah, kalau orang sudah makan beras pemakan, berarti orang naik. Ya, gitu. Nah, pemikiran pasti itu, gitu Pak. Nah, kenapa tidak dikembalikan merek itu? Karena mensosialisasikan merek itu mahal. Mahal, Pak. Nah, hanya satu-dua kata. Nah, beras pemakan itu kalau dibuat minit, tahan lama. Harusnya, Pak, mengkaji kenapa, kandungan apa yang di situ. Nah, semangat besar pun produksi beras pemakan itu tetap ditampung oleh pabrik minit. Nah, saya dapat informasi seperti itu. Setelah kebanyak pun. Nah, kemudian lihat lagi, misalnya beras merah, itu kan harganya lebih mahal. Kalau memang pemilihan rakyat seperti itu, rakyat-rakyat bertanggi tak biar rakyat seperti itu. Nah, pemerintah berpiksi siapkan bibitnya, tapi harus ada lahatnya, yang bibitnya disiapkan, tak ada. Pemilihan rakyat itu, kan? Direndam dan lumpur. Nah, itu masalahnya. Nah, sini, hadir. Nah, ini yang saya bisa bilang, ya. Pemilihan itu harus hadir waktu sering bang. Nah, itu menunjukkan beliau, beliau-beliau ini punya tanggung jawab pada keterampilnya. Bahaya. Bahaya, kan, kan, bahaya, kan, bahaya. Bahaya, kan, bahaya punya 231 desa. Desa mangkiri itu cuma satu. Satu, ya? Desa Suterang, di Kayong Putara. Nah, kepala desa kalau mau pergi sana itu bagus, bagaimana mereka menata desanya, bagaimana transparansi, bagaimana desa maju, desa berkembang, itu kita desa maju baru ada 53, desa berkembang 378, di saat itu desa tertinggal dan sangat tertinggal. Masih ada 600 lebih desa yang tak ada disini, dan ada 187 desa yang tak mungkin belkan masuk disini, dan yang tak geografis. Inilah yang kita bicarakan, kita selesaikan dengan DBD dalam rakan hari itu percepatan membantu desa mandiri. Desa mandiri itu ada 52 indikator. Tapi pemerintah daerah, namun nggak mungkin Pak Akbar tak berpikir seperti itu, kebanyakan berpikir dana desa itu bisa menyelesaikan desa, masalah desa itu sampai kian-kian pun tak bisa. Saya sudah hitung, untuk menjadikan desa, menjadi desa mandiri dengan luas desa tertentu, kita ambil yang paling kecil jauh, perlu sekitar 60 miliar paling sedikit. Itu pun tidak 100 persen miliar yang terpenuhi, tapi cuma untuk harga sekitar 80 persen untuk menjadikan desa mandiri. Tapi kalau disuruh puskesmask, menyediakan dokter, pustuk, detekon air bersih dan sebagainya, tidak mungkin Pak. Kalau pada ini Pak, dengan BPM 29, berarti ada masalah di sumber dan manusianya, ada masalah di kesehatannya, ada masalah di pendidikannya, ada masalah di prasukurnya, ada masalah di sisi pembangunan ekonomi. Masalah-masalah ini harus dibuat di perintah esir dan kita harus selesaikan pada masalahnya. Jangan nyampang dengan anak-anak sih, pendidikan apa yang harus di putusnya? Oh, lamanya orang baik-baik, oh masalah untuk aksara, oh jangan sampai di putus sekolah. Gitu. Nah, saya akan disaksikan, saya akan minta Bupati copot kepala sekolah Yang anak, ya, sekolah di situ ada yang keluar dari negeri dari sekolah. Sekolah negeri. Tidak boleh satu pun anak, satu pun anak yang keluar dari sekolah itu. Tidak boleh. Wajib. Minimal tak mempresentasi dan negeri. Yang sudah negeri itu, langsung negeri, semua diantar. Tidak boleh dibuat di sekolah. Saya tak mau tahu para sekolah itu. Dia orang anak itu, dia orang harus kawin dan sebagainya. Karena hari itu, itu harus tanggung jawab para sekolah. Saya pasti. Saya pasti dan tidak. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya, PLT Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Barat ini menjelaskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2020. Kemudian tujuan dan sasaran di tahun 2020. Saya kira ini, ini kita di warna umur, Bapak Ibu sekalian. Di mana kita sesuai dengan tulis kita. Kemudian tujuan. Kemudian tidik atau tujuan. Kemudian polisnya. Awalnya seperti di tahun 2019. Nah, target di tahun 2020. Bapak Ibu sekalian. Provinsi Kalimantan Barat akan mencapai hari warna biru. Bapak Ibu sekalian ini. Kelas. Nah, ini target makro pembangunan di Pembangunan 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 di Provinsi Kalimantan Barat. Khusus untuk operasi amas. Nah, ini. Operasi amas itu dengan berkebut ekonomi. Di tahun 2019, kita terang di 5,25 sampai 5,29. Diharapkan di tahun 2023, yaitu 5,55 sampai 5,63 persen. Kemudian, untuk tingkat kemiskinan. Di tahun 2019, yaitu 3,87 sampai 3,51. Diharapkan di tahun 2023, ini akan berjadi turun yang sedipikan yaitu dengan 2,3 sampai 2,26 persen. Kemudian, tingkat pembangunan terbuka. Kemudian, tingkat pembangunan terbuka. Kemudian, untuk indeks pembangunan manusia IPM. Apa akan tersebatas itu di tahun 2019 yaitu 66,25 persen. kemudian diharapkan di tahun 2023 menjadi 66,9. Pembelian tujuan dan sesara di tahun 2020, daerah dan perangkat daerah tentunya sesuai dengan misi-misi yang akan memberikan pertempatan pembangunan impas struktur dengan tujuan meningkatnya kualitas dan kualitas impas struktur daerah serta perbatasan dengan impas struktur 2020 yaitu 63 poin. Sebelum yang ditahui, Pembelian tujuan, Pembelian tujuan dan Pembelian tujuan dan Pembelian tujuan yang merupakan Pembelian tujuan dan Pembelian tujuan dan Pembelian tujuan dan Pembelian tujuan karena statusnya masih sok konsing, diharapkan nanti segera melakukan green opening jadi berlaku pun secara internasional. Kalau sekarang ini statusnya masih status sok konsing. Jadi baru-baru pendanaan terlebih dahulu saja yang bisa berhasil kita kalau tidak membeli izin, kemudian ini juga masih sedang dibahas melalui suci pengindo, antara Kalbar dengan Sarawak, ini kita juga dalam bahasa dekat, ini juga akan dibicara berdasarkan tanggal 26-27 ini kita akan bicarakan dengan pihak Sarawak-Malaysia supaya juga ini menjadi satu konek juga, nyambung, dirigi untuk segera membuka secara internasional full maka berlakulah acara yang namanya ICUS Immigration Customs, Credit Union and Security berlaku secara internasional full baik manusia, barang, kendaraan, dan lain-lain berlaku secara internasional full di BDM Alu dengan Jawa Kepala Bapeda Kabupaten Sambas, Sabtuni dalam paparannya menyampaikan target pembangunan daerah Kabupaten Sambas sehingga nantinya mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang meningkat target pembangunan daerah tahun 2020 selain tahun 2025 inilah target kita di tahun 2020 yang disebut oleh Bapak Bupati tadi untuk IPM kita berupaya untuk mencapai di angka 68,3% kemudian tingkat kemiskinan mudah-mudahan bisa terbira semakin menjauh menurun menjadi 7,98 kemudian pertumbuhan ekonomi yang berbeda mencapai 5,81% dari tahun sebelumnya kemudian kini rasi indeks 0,23 ini cukup kecil yang kita targetkan di tahun 2020 yaitu di angka 3,5% dan untuk desa mandiri seolah-olah 18 desa mandiri yang akan kita capai di tahun 2020 untuk mencapai kegiatan-kegiatan dan yang telah kita prioritaskan tersebut kita baru memproyeksikan untuk APBD ya proyeksi APBD ya terus lanjut lanjut nah ini ya kita hitung hanya 6,80% yang kita dikatakan pendapatannya untuk meng-handle kegiatan tersebut jadi ada pendapatan sedikit dari tahun 2019 dan sekarang ini 1,7 triliun jadi nanti sebelah yang kita predikan jadi 1,85 triliun ya jadi ada pendapatan 107 miliar lebih yaitu 6,80% dari pantauan CSMTV kegiatan muserembang lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab dari para undangan terkait pembangunan daerah yang perlu diperhatikan pihak pemerintah dalam kegiatan muserembang tersebut juga dilakukan penyerahan buku tabungan kepada pelajar oleh Gubernur Kalimantan Barat Bupati Sambas Wakil Bupati Sambas dan Wakil Ketua DPRD Kebupaten Sambas Ketua DPRD untuk jejak SNK Terselamat Sabu Kailul dari SNK Negeri Sabu Sambas Negeri Sabu Teluk Rama Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Visual Terima kasih Terima kasih Terima kasih